Dulu aku punya muka yang sangat sensitif, berminyak banget, dan sering banget jerawatan Halo semuanya, nama aku Nunafra Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya Terima kasih Halo semuanya, kali ini aku mau share gimana aku fighting sama jerawat-jerawat aku sejak SMA Dan itu udah lumayan lama banget, udah sekitar 8 tahunan yang lalu Dan baru sembuh, dan mendingan banget baru sekitar 1 tahunan ini Jadi, dulu tuh waktu SMA, aku kan emang mulai berjilbab Terus abis itu, kayak awalnya gak masalah, tapi lama-lama kok muka aku jadi lebih berminyak Terus muka aku jadi lebih gampang berjerawat, jadi sensitif banget Jadi, kalau misalnya aku telat buat bersihin muka, aku tuh jadi kayak langsung jerawatan gitu loh Kayak, aduh kenapa nih kok kayak baru sembuh satu, terus yang lain tuh muncul lagi, muncul lagi Kayak, hilang satu tumbuh seribu gitu kan Aku tuh kenapa sih, sampe akhirnya buku nanya, kamu tuh kenapa jadi jerawatan kayak gini Memang sih dulu aku kayak waktu SMP tuh coba-coba pake facial wash yang hits banget waktu itu Kalian tau lah namanya apa, pake P awalnya Dan memang ternyata di kulit aku tuh gak bagus Padahal dulu kalau aku ngeliat temen-temen SMP kalau pake itu Waktu cuci muka kok kayaknya jadi bagus banget mukanya, putih banget Mulus, jadi kayak aku ngiri kan dulu Terus aku coba sendiri, ternyata ngefeknya waktu aku SMA itu Jadi, gak tau ya itu mungkin memang efeknya produk itu Atau mungkin waktu SMA memang karena banyaknya kegiatan Terus kadang sering melupa buat bersihin wajah Jadi, jadi berminyak dan sensitif, jadi berjerawat Terus abis itu SMA, aku mulai care lah Semenjak aku jerawatan itu, mulai care sama diri aku, sama wajah aku Sampai kadang ibuku juga pusing ngeliatin anaknya berjerawat kan Ya iyalah Terus abis itu Ibuku bilang, udah gak usah pake apa-apa lagi Gak usah macem-macem, pake-pake segala macem Yang akhirnya, yaudah aku cuman pake Viva waktu itu, waktu SMA Pake Viva cleanser Yang ada Susunya itu loh Susu milk Buat bersihin Sama tonernya Yang bengkoang waktu itu Aku pakenya Nah, yaudah aku pake itu doang buat bersihin muka Gak pake facial wash apa-apa Karena aku takut kan Dulu ibuku bilang gini, gak usah pake itu Gak usah pake ini Kulit kamu tuh ngasih rem aja, sensitif Nanti rusak gini-gini Yaudah aku Abis itu Ibuku dapet Apa sih namanya itu Kayak krim Krim hairball ya temennya ibuku Yang katanya sih terbuat dari madu Sama terbuat Pake Tumbuh-tumbuhan hairball gitu Dan aku pake itulah Waktu SMA Abis dirawatan itu Dan memang Ngaruk banget Jadi kayak sembuh Cepet sembuh Terus Cepet hilang bekas-bekasnya Tapi Muka aku tetep berminyak banget Malah kadang tuh kayak kilang minyak gitu Jadi aku khawatir Waktu itu sih belum khawatir Kayak yaudah yang penting sembuh gitu kan Terus abis itu Lama-lama-lama-lama Pake itu Sampai Sampai kuliah aku pake itu Dan memang kulit aku mendingan banget Sampai kuliah semester 6 Waktu itu aku KKN Itu kulit aku juga masih Fine-fine aja Aku masih pake krim itu juga Sama pake Viva kan Terus abis itu Aku Gak tau kenapa Abis KKN kan aku sibuk tuh Mikirin skripsi Nah Sibuk mikirin skripsi Sampai jerawat aku tuh Satu persatu muncul lagi Dan Lebih parah Waktu semester 6 itu Lebih parah Sampai jerawatnya itu Yang besar-besar Bernanah Disini Disini Bahkan di hidung Disini 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 Aku tuh sampe Ini kenapa Pokoknya jerawatnya itu Besar-besar dan bernanah Jadi kayak lebih parah Merah Hitam Abis itu Bekasnya susah ilang Sampai aku tuh gak pede Waktu itu mau kemana-mana Terus Oh iya Aku tuh dulu juga nari juga Memang Semenjak semester 2 Aku memang aktif nari Aceh Sering tampil kan dulu Terus make up-an sendiri Dan Make up-nya kan Ya tau lah kan Kalau penari Kuliah kan Make up-nya kadang ganti-gantian gitu kan Memang ganti-gantian Dan Emang kayaknya Gak pernah dicuci juga kan Salahnya dulu Memang kita tuh Gak bawa Alat make up sendiri-sendiri Dan aku memang orangnya Bukan tipe orang yang make up-an Kalau kuliah Jadi Make up yang ada di grup itu Yaudah yang aku pake gitu kan Aku gak peduli waktu itu Bodo amat kan Dan kulit aku waktu itu masih mulus banget Karena aku Pake krim adunya ibuku itu Temennya ibuku Terus Abis itu Aku Aku nari Kadang Lupa Gak bersihin muka Waktu malam Karena dulu Waktu mau keluar negeri kan Kita sering nari sampe malam Kadang langsung tidur Gak bersihin muka Mungkin itu juga sih Yang bikin aku Abis kakak ini Itu langsung Muncul Jerawat Semuanya itu Terus Pokoknya parah banget Sampai Jerawat itu Baru sembuh Sekitar satu tahun Belakangan ini Jadi riwayatnya itu Aku kasih tau ya Ini foto-foto aku Jerawatan dulu Pokoknya Parah banget Aku tampilin Itu tuh Sampai aku kerja itu Jerawatannya juga masih parah Sampai di hidung Di pipi Ini sekarang Kondisi muka aku Kayak gini Udah Lumayan banget Satu tahun belakangan ini Terus Jadi aku Tahun lalu Ya tahun lalu Itu yang paling aku Fight banget sih Sama jerawat-jerawat Aku sempet bahkan Pake rakutan Obat yang Paling berbahaya Di dunia Perjerawatan Karena Gata orang bisa bikin Sampai Bunuh diri Kalau kamu Gak kuat sama efek Sampingnya Dan memang Kayaknya Waktu itu aku Sempat sampai Stress Sampai kayak gak kuat Karena Efek di tubuh aku Lumayan Padahal aku sebelumnya Sudah konsultasi Sama dokter kulit Di K24 Ya K24 Waktu itu Sama aku juga Sudah tes darah Dan dokternya bilang Gak apa-apa Kamu bisa pake Tapi dosis yang paling rendah Aku pake lah itu Tahun lalu Bulan Apa ya Pokoknya Maret Kalau gak salah Kalau gak Maret April Aku pake Tahun lalu itu Obat rakutan itu Selama dua bulan Padahal seharusnya Minimal kamu harus pake Selama tiga bulan Tapi aku udah gak kuat Ngerasain efek samping itu Dan kulit aku gak Mendingan Tapi kulit aku justru Kering Dan tambah jerawatan Dan Aku stress Karena Aku ngerasa Aku gak bisa Ngehandle efek samping Obat ini Akhirnya aku stop Dan Akhirnya aku balik Ke Viva Sebelum aku pake rakutan itu Aku pake banyak produk Aku cobain semua Yang ada di iklan Yang katanya Reviewnya bagus-bagus Yang jerawatnya Kayak gini Jadi mulus Tapi gak Di kulit aku tuh Gak ngefek Justru makin parah Justru makin Bikin bingung kulit aku Sampai Aku udah berhenti Obat rakutan itu Selama hampir Dua bulan Aku udah berhenti Akhirnya aku balik lagi Ke Viva Kayak waktu jaman SMA Tapi aku gak balik lagi Ke krim yang dulu ibu Karena aku mikir Kayak krimnya juga gak bagus deh Kalau aku terusin Karena aku gak tau itu Krimnya Obat herbal itu Obat herbal apa Tapi aku percaya itu Obat krim herbal Bukan yang Ada Apa tuh namanya Bahan-bahan kimia Berbahaya Enggak Karena Dia ngasih hasil labnya juga Bukan hasil lab sih Kayak Ngasih tau Ini tuh terdiri dari apa Dan madu Kamu juga bisa icipin Itu rasanya manis Apa itu memang adunya banyak Yang memang sih Tapi karena aku gak tau Terus habis itu Aku balik lagi ke Viva kan Tahun lalu itu Ke Viva Sama pake Apple Apple Merk Apple Itu brand lokal gitu Aku pake Rose Rose Tonernya Sama Almond oil Ya almond oilnya Pokoknya pake oilnya Itu kan Oilnya Apple Dan lumayan banget Udah mulai berkurang Dan Pokoknya udah mulai berkurang Cuman aku belum puas Kayak masih banyak Bekas-bekasnya tuh Masih keliatan banget Terus Jerawat Kadang juga masih muncul Dan kadang ada yang Masih bernanah Dan Aku Bingung Tapi aku masih tetap Melanjutkan itu Pake Viva dan Apple Dan Satu lagi Aku pake Tea tree Jadi bulan Mulai bulan Februari Kalo gak salah Aku emang udah pake Tea tree Cuman belum banyak Tea tree nya yang living Belum banyak Terus abis itu Aku mulai Banyak lagi Pake tea tree itu Setelah dua bulan Aku stop rakutan Aku pake tea tree nya yang living lagi Sama lavender oil Selain lavendernya Aku pake buat ibuku Aku juga pake buat Aku sendiri Sama Abis itu Sekitar Abis aku Abis bulan Juli Itu aku pake yang Pito Pito nya yang living juga Jadi memang Oil tea tree Pito Lavender Viva Sama Apple Itu yang bikin aku Kulitku tuh Jadi lumayan banget Terus abis itu Bulan Oktober Kalo gak salah Kalo gak Oktober September Jadi Mbak Tika Temen aku tuh Ngasih tau Kalo Jab Mina Mungkin kalian tau Jab Mina itu siapa Aku kasih tau nih Jab Mina Jadi dia tuh Mengeluarin produk Kalo gak salah Mengeluarin produk Dan produknya tuh Essence Sama Serum Namanya Heliuko Terus Tadinya aku gak Gak tau itu Apaan Apa gitu kan Tapi berarti kan Ngasih tau aku Menunjukin aku Terus kayak Aku baca-baca Tadinya awalnya Enggak Gak mau Aku udah kulitku Kayak gini Aku mau telatenin Ini dulu gitu kan Aku mau pake ini dulu Gimana Reaksinya nanti ke depan Soalnya aku takut Aku mau coba-coba Merk-merk baru lagi Gitu kan Tapi terus Aku di kosan Gitu kan Waktu itu Aku coba baca Gimana Jab Mina Ngejelasin Sama Ngasih tau Apa kandungan Dalam produknya Sampai detail banget Sampai aku yang Kayak aku harus coba deh Harus coba deh Sampai akhirnya aku memang Akhirnya aku coba Aku beli lah Sama 43 bulan itu Bulan apa ya Bulan September Kalo gak salah Kita mulai beli Kalo gak September Agustus Atau Aku lupa Pokoknya sekitar September Oktober Pokoknya sebelum Akhir tahun Aku pake lah Terus kayak Abis pake itu Kulitku mendingan banget Kayak Keringnya Udah mulai gak kering banget Udah gak dehidrasi banget Terus Kayak kalo mau jerawatan Kayak gak jadi jerawatan Paling cuman Berapa Paling cuman Dua hari Terus Kayak mau mulai Ilang gitu kan Terus kayak yang aku Kayaknya aku cocok deh Pake ini Abis-abis Satu botol Masing-masing Aku nyoba lagi Dan kulit aku tuh Makin Membaik banget Membaik Membaik Kayaknya Ini membaik banget deh Dan memang Kalo Apatiat jerawatan Kan aku Kalo mau mens Itu aku pasti jerawatan Dan waktu itu Masih besar-besar Jerawatnya Aku pasti selalu kasih Tea tree Itu kan Tea tree oilnya Yang living Sama pitoplus Jadi pitonya itu Kadang aku campurin Sama lotion gitu kan Nah waktu itu Aku udah mulai pake Facial wash Tuh facial wash Yang Apa sih namanya Cosrx Tapi sebelum pake Cosrx Aku juga pake Javra Ya punya Javra Aku pake itu juga Terus aku campur Pake minyak yang living Juga Buat Mendingan Tapi Terus kayak Akhir tahun Sebelum akhir tahun Aku kan Trip tuh Ke luar negeri Dan itu mulai Mendingan banget Kayak Wah Cuaca dingin Waktu itu kan aku Tripnya ke Negara yang cuacanya dingin Wah ternyata Kayaknya cuaca dingin Bikin kulit aku Lebih mendingan banget juga Terus kayak Oh mungkin emang Kulitku dari dulu tuh Dehidrasi Terus yaudah Abis akhir tahun Itu juga Makin mendingan Aku mulai bisa coba Merk Brand-brand lain Yang kayaknya Di kulit aku Kayaknya cocok Tapi aku gak lepas Dari penyajab minah Kecuali kemarin ini Akhir-akhir ini kan Jab minah baru cuman Nyetok yang Essence Gak tau Karena kayaknya Lagi diurus Beberapa hal Terus akhirnya Yaudah Aku masih pake essensenya Itu juga Dan Ya sampai sekarang Aku pake itu Dan beberapa Serum vitamin C Yang aku cobain Besok aku kasih tau Di video yang lain Karena terlalu panjang Kalau disini Jadi mulai sekarang Eh Abis aku Kulit aku mendingan itu Aku mulai berani Coba Nambahin Pake essence yang lain Sama serum yang lain Sama juga Aku udah berani Pake Ganti-ganti Sunscreen Kalau misal Sunscreen yang ini abis Sunscreen yang itu abis Gitu Jadi memang aku bersyukur banget Hampir satu tahunan ini Kulitku udah mendingan banget Udah jarang jerawatan Kecuali menstruasi Dan memang gak yang besar-besar Nanahan kayak dulu Jadi memang Aku bersyukur banget Aku alhamdulillah Makanya aku mau share Sama temen-temen Perjalanan jerawat aku Siapa tau juga cocok Sama temen-temen Nanti produk-produk apa Yang aku pake Dan yang udah aku pake Gitu Nanti Tunggu ya di video-video selanjutnya Tentang jerawat Dan skincare yang Aku pake sekarang Terima kasih Semoga suka sama videonya Jangan lupa subscribe Daaah Sampai jumpa 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 Terima kasih.